Pemerintah Kabupaten Manokwari bersama Forkopimda menggelar pertemuan membahas perkembangan rencana pembangunan Bandar Udara Rendani Rabu 16 Februari di Sasanakarya Kantor Bupati Manokwari. Pertemuan tersebut membahas rencana pengosongan lahan Bandara Rendani yang masih dikuasai oleh masyarakat tepatnya di depan terminal bandara. Sebelum dilakukan pengosongan lahan, Pemkap Manokwari meminta pendapat hukum dari Kejaksaan Negeri Manokwari dan Pengadilan Negeri Manokwari. Bupati Manokwari Hermus Indom menyatakan pendapat hukum dibutuhkan agar tidak menyalahi hukum dengan harapan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah daerah dapat berjalan dengan baik serta tidak memiliki implikasi yang negatif. Pembangunan Bandara Rendani, kata Hermus, menjadi gerbang Papua Barat sebagai representasi kota peradaban dari seluruh rakyat Papua. Ia menilai selama 23 tahun lebih, Manokwari sebagai ibu kota Papua Barat belum mengalami perubahan yang signifikan dari segi pembangunan infrastrukturnya. Ketua Pengadilan Negeri Manokwari Berlinda Ursula Mayor mengatakan, berkaitan dengan tanah yang masih ditempati oleh penduduk, proses sertifikasi tanah dan pembayaran harus tepat sasaran. Jika Pemkap terbatas anggaran untuk ganti rugi, dapat membuat perjanjian antara masyarakat dan notaris bahwa tanah ini akan diganti oleh Pemda agar dalam perjanjian itu dianggarkan dalam APBD. Sementara Kepala Kejaksaan Negeri Manokwari, Tegu Suhendro, menyampaikan, jika mengacu sesuai perpres nomor 62 tahun 2018, hanya ada biaya sewa, biaya pengekapan, biaya mobilisasi, dan biaya kehilangan mata pencaharian. Secara hukum, pengosongan lahan yang sudah bersertifikat atau yang sudah diberikan konsiasi sesuai hukum sudah bisa dilakukan pengosongan. Sedangkan, terkait tanah yang tidak bersertifikat, harus mengidentifikasi tanah yang tidak bersertifikat dan tidak ada bangunan diatasnya sudah 20 tahun lebih ditempati. Dari Manokwari, Martina Marisan, Hengki Kadiwaru melaporkan untuk Top Band News.